Pemirsa wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke tiga wilayah di Jakarta. Gibran menyebut kegiatan ini untuk memenuhi janjinya dalam belanja masalah saat sudah resmi jadi wapres terpilih. Dalam belusukan, Gibran ditemani selebriti Raffi Ahmad. Kemunculan Raffi kembali menguatkan sinyal ia akan ikut bertarung dalam pilkada tahun ini. Wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Rabu pagi belusukan ke tiga lokasi di Jakarta. Ditemani selebriti Raffi Ahmad, Gibran membagikan susu kepada warga di Tanah Tinggi Johar Baru dan Pasarna ke Kemayoran Jakarta Pusat. Sebelumnya Gibran dan Raffi juga berkunjung ke Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Hadiran putra Presiden Jokowi ini langsung disambut kerumunan warga yang berebut untuk bersalaman dan meminta foto bersama. Wali kota Solo ini menyatakan wilayah-wilayah yang ditetangi belusukan agar tak ada lagi wilayah kumuh di Jakarta. Gibran juga menyebut belusukan ini untuk memenuhi janjinya yang akan belanja masalah usai jadi wapres terpilih. Tentunya ini termasuk belanja masalah. Makanya tahun apa, harga minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kebanjiran. Hari ini kita belanja masalah lagi di tiga titik. Termasuk melihat harga-harga yang ada di pasar ya. Harga cabai dan lain-lain. Nanti tetap ke sini sebagai wapres tersebut. Ya intinya saya sudah izin kepada Pak PJ Gubernur untuk belanja masalah dan beliau sudah mengizinkan intinya itu. Kadir Raffi Ahmad yang menemani Gibran berusukan juga menjadi perhatian khusus. Raffi yang belakangan santer disebut-sebut bakal maju dalam pilkada 2024 kembali memberi sinyal terkait pencalonan dirinya. Sebelumnya lama Raffi Ahmad ramai disandingkan dengan Bupat Kendal Diko Ganinduto untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan.